Erupsi Gunung Api Sinabung Ada 4 kecamatan yang salah satunya di tempat saya mengabarkan saat ini di kecamatan Naman Teran Yang merupakan salah satu kecamatan yang paling terdampak akibat erupsi Gunung Api Sinabung ini Dan seperti yang terlihat saat ini lahan pertanian warga sudah diselimuti abu vulkanik Dan tentunya ini mengalami gagal panen dan menyebabkan kerugian bagi para petani di sekitar kecamatan Naman Teran ini Keluh kesah dari para pemilik lahan pertanian di sekitar kecamatan Naman Teran Yang merupakan salah satu desa yang paling terdampak akibat erupsi Gunung Api Sinabung yang terjadi pada Senin pagi kemarin Dan diketahui saat ini dari informasi pihak pos pengamatan Gunung Api Sinabung Erupsi Gunung Api Sinabung masih akan tetap berpotensi mengingat saat ini tidak dapat diprediksi Nantinya erupsi Gunung Api Sinabung ini akan dapat kembali terjadi atau tidak Dan dari data pos pengamatan saat ini aktivitas Gunung Api Sinabung sudah mulai menurun Meskipun kembusan abu vulkanik saat ini masih terus terjadi di sekitar kawasan Gunung Api Sinabung Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!